Assalamualaikum, kembali lagi di Kupas Film bareng gue, Abi. Sejak dimulai di menit-menit awal, sulit untuk melepaskan premis intruder dari Parasitenya Bong Joon-ho, film paling sensasional yang menutup dekade lalu dengan manis. Entah disengaja atau tidak, kemiripan tersebut memang sifatnya tidak identik, namun cukup untuk menerbitkan kecurigaan di benak setiap penontonnya. Meski perbedaannya, penggunaan sudut pandang di film ini cukup bertolak belakang, yang mana kita diperkenalkan dahulu pada keluarga kaya, sebelum secara misterius sosok parasite atau dalam hal ini intruder tersebut masuk ke kehidupan keluarga kaya tersebut. Sebelumnya gue informasikan terlebih dahulu bahwa intruder adalah salah satu judul baru yang tayang secara eksklusif bulan ini di klik film. Hanya dengan biaya kartis Rp10.000, kita sudah bisa mengakses deretan film-film new release setiap bulannya. Selengkapnya, pastikan klik tautan di kolom deskripsi di bawah ini. Kembali ke pembahasan utama, lambat laun kecurigaan kita rupanya tidak terbukti. Ketika intruder yang merupakan debut penyutradaraan Son Won Pyung yang juga menulis naskahnya sendiri, rupanya secara percaya diri hadir dengan kiblat yang berbeda. Ketika parasite hadir dengan multi-layer naratif yang sangat kaya secara tekstual dan kontekstual mengenai gap antar kelas sosial, dibalik gelaran presentasinya yang bertensi tinggi dan pace yang cukup ngebut, intruder rupanya masih cukup jeli untuk repot-repot menyisipkan subtext yang cukup impactful mengenai dilema papa-papa muda yang senada dengan yang pernah dihadirkan Spielberg di Hook nyaris 30 tahun yang lalu. Sedikit catatan, perlu diketahui bahwa intruder yang memang bukan big budget produksi studio besar tentu masih tidak lepas dari kecenderungan latah dan minor aspek di sana-sini, yang barangkali akan terasa bagi yang memperhatikan adalah konstruksi naskahnya yang sedikit kurang solid, terutama dalam plotting yang masih terasa sedikit pabrikan, dan karakterisasi yang berkembang kurang alami terutama di karakter utama kita yang diperankan oleh Kim Muyeol. Meski boleh jadi, tidak akan menjadi masalah berarti bagi sebagian besar penonton. Ketika presentasinya sendiri hadir dengan pacing yang memikat, greget, dan cukup menghipnotis. Dan seperti biasanya, elemen dramatiknya tidak pernah absen di film-film korsel tipikal, yang beruntungnya dieksekusi dengan hangat dan emosional. Sekali lagi intruder hadir secara eksklusif di klik film bersama judul-judul new release lainnya di bulan ini. Untuk tautan full movie dan promo berlangganan yang tersedia, pastikan klik tautan di kolom deskripsi video ini. Sampai jumpa di review berikutnya, boleh setuju, boleh tidak? Terima kasih telah menonton!